Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beredar sebuah video jamaah menyanyikan lagu Indonesia Raya menjelang sholat terawih di sebuah mencit ramai di media sosial Tidak diketahui di mana lokasi masjidnya yang seluruh jamaahnya menyanyikan lagu kebangsaan tersebut Dari kabar yang beredar, video ini awalnya dibagikan oleh akun Facebook Rupiah Cagat Dengan captionnya, sebelum kita sholat terawih Kita nyanyikan dulu ya lagu kebangsaan Awas kalau ada yang bilang ini ngebidah Sepertinya dia memang sadar ya kalau ini adalah hal yang baru dalam ritual agama Karena ritual ini belum ada sebelumnya Tapi dia sendiri tidak mau dibilang bidah Padahal bidah itu sendiri artinya perkara baru dalam ritual agama Mari kita saksikan dulu videonya Kau sempa pua pua puasa Disanalah aku berdiri dari bandu ibuku Indonesia Raya merdeka merdeka Ya inilah mengapa sebabnya Para asatis kita selalu memperjuangkan dakwahnya untuk memudikan ajaran agama Islam Agar kita senantiasa beribadah sesuai ajaran Rasulullah saja Jangan ditambah Karena kalau tidak ada yang memperingatkan ini Seperti inilah jadinya Mereka akan terus berkreasi tanpa batas Karena yang diperintahkan saja sudah banyak sekali Untuk lebih jelasnya Coba kita simak sama-sama ceramahnya dari Ustadz Khalid Basalamah berikut ini Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Islam sudah sempurna Dan aku sudah sempurnakan nikmat-nikmatku pada kalian Kalau kalian amalkan yang sudah lengkap itu Waraditu Lepasih wa raditu lakumul Islam adina Dan aku rida aku terima amal-amalan kalian kalau kalian ikuti Islam Tidak perlu ditambah Bapak Ibu sekalian Kita lihat sekarang dari pagi sampai malam Aktifitas yang sesuai dengan sunnah Nabi Misal antara azan dan iqamah subuh Ada solat sunnatul fajr Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rakaatai fajr khairu minat dunya wa mafiha Dua rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Sebentar lagi iqamah ada solat subuh dua rakaat Duduk di masjid Habis subuh Sampai waktu syuruk Awal terbit matahari Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadith yang dihasankan oleh para ulama hadith Siapa yang solat subuh berjamaah di masjid Lalu dia duduk berzikir Majelis ilmu kah Baca zikir kah Dia baca Qur'an kah Dia saling menasihati dengan saudaranya muslim kah Sampai syuruk Sampai awal terbit matahari Lalu dia solat dua rakaat Pahalanya sama dengan Haji dan umrah Sempurna 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 Baik Istirahat sebentar Ada duha Duha Dari dua rakaat Sampai dua belas rakaat Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam tubuh manusia ada tiga ratus enam puluh sendi Yang setiap hari Manusia itu harus bersodakah Sebagai tanda syukur kepada Allah Supaya sendi-sendinya ini Semuanya bisa utuh Setiap hari Jadi kalau ini Harganya satu sendi seribu ringgit Maka kita harus bersodakah Tiga puluh enam ribu ringgit Per hari Untuk supaya sendi-sendi kita utuh Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dua rakaat solat duha Menutupi Sadaqah tiga ratus enam puluh sendi itu Empat rakaat juga ada perintah Dalam hadis yang Sohiri Ayat Imam Ahmad Hadis kudsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah berfirman Hai Ana Adam Ruku'la untukku Empat rakaat Di awal pagi Aku akan penuhi semua hajatmu pada hari itu Empat rakaat solat duha Ada delapan rakaat Ada dua belas rakaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah kerjakan delapan Pernah kerjakan dua belas Baik Istirahat sebentar Ada duhur Ada qobliya duhur empat rakaat Ada duhur empat rakaat Ada ba'diyya duhur empat rakaat Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Hasan Man hafidha arba'a rakaat Semoga Allah merahmati seorang hamba Yang selalu menjaga empat rakaat sebelum asar Habis itu ada asar empat rakaat Tadi ada yang saya lupa ya Habis subuh bisa zikir pagi Habis asar Ada zikir sore Zikir petang Sementara istirahat ada maghrib Qobliya maghrib dua Maghrib tiga Ba'diyya maghrib dua Sementara istirahat ada isyak Qobliya isyak dua Isyak empat Ba'diyya isyak dua Sementara istirahat Ada solat tahajud Delapan rakaat tahajud Delapan rakaat tahajud Dengan tiga witir Sementara istirahat sudah subuh kembali Kira-kira Bapak ibu sekalian jawab jujur Padat gak ini Bentar gak ini bahasa sama sini ya Padat Padat waktu Padat gak kira-kira Padat Ini belum kita bicara Jenguk orang sakit Bakit sama orang tua Nuntut ilmu Belum kita bicara nih Cari nafkah Belum kita bicara semua Berarti Mengikuti perintah Nabi SAW saja Dalam seharian Sudah padat Sudah padat Itu saja Sudah Mati masuk surga Jangan buat-buat ini Bapak ibu sekalian Banyak kaum muslimin Kita nasihati Akhi Ukhti Jangan buat-buat Ibadah yang Rasulullah Tidak contohkan Oh ini garis keras Oh ini tidak benar Masa orang mau ibadah Dilarang Bukan dilarang Rasulullah SAW Dalam surah Al-Ma'id Tadi ayat 3 Tidak menghebuskan Nafas terakhirnya Kecuali sudah menyampaikan Semuanya Semua Apa kata beliau Innal halal Bayyin Wa innal haram Bayyin Wa bayna'uma Umurum Musyabihat Yang halal Sudah saya jelaskan Semuanya Yang haram Sudah saya jelaskan Semuanya Dan diantaranya Ada hal yang Samar-samar Bisa halal Bisa haram Siapa yang menyelamatkan dirinya Dari hal yang Samar-samar Tidak tahu hukumnya Boleh atau tidak Dia tinggalkan Maka dia telah menyelamatkan Kehormatan dirinya Dan agamanya Dan siapa yang Menjurumuskan dirinya Pada yang syubhad Yang samar-samar Boleh atau tidak Tidak apa-apa Buat saja Maka dia telah Menjurumuskan dirinya Pada yang haram Seperti Pengembala domba Yang membawa Dombanya Ke sebuah ladang Yang rumputnya Lebih tinggi Dari dombahnya Sehingga dia tidak tahu Domba mana Yang dicuri oleh Serigala Berarti jelas Halal jelas Haram jelas Yang samar Masuk di haram Selesai urusan Sederhana Sederhana sekali Sampai ada Seseorang teman-teman Dari tahbi'in Mau meninggal dunia Pada saat Mau mati Sudah mau meninggal dunia Sempat dia ketakutan Lalu Dia berkata kepada Temannya Saya takut Saya mau meninggal dunia Kata temannya Selama kau hidup Apa yang menjadi Panduan hidupmu Kata dia Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bilang kerjakan Saya kerjakan Rasulullah bilang tinggalkan Saya tinggalkan Apa kata temannya Mati saja Kau pasti masuk surga Karena itu Fungsi Diutus Rasulullah Untuk apa Untuk itu Untuk siapa Di diri Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Suri tauladan Buat kalian Buat siapa Limankana Yarjullah Siapa yang Mau mengenal Tuhannya Allah Yang mau Bertemu Sama Allah Di akhirat nanti Limankana Yarjullah Wal-yawmal Akhir Dan mau selamat Nanti di akhirat Mau masuk surga Selamat dari neraka Dan orang-orang Yang mau berzikir Dengan Allah Dengan zikir yang banyak Cukup teman-teman Cukup Jangan buat-buat Ibadah ini Diingatkan Fikirkan Renungi baik-baik Jangan mengfonis Orang salah Kalau ada orang Yang mau membuat Satu ibadah Yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak contohkan Teman-teman Seperti dia Sedang bilang Maaf Rasulullah Saya lebih mengerti Daripada anda Rasulullah bilang Jangan kerja kan Dia bilang Tidak apa-apa Tidak bisa ini Seorang muslim Harus betul-betul Menjadikan beliau Sebagai suri tauladan Dan subhanallah Hidup kita indah Rasanya Agama jadi ringan Rasanya Kalau mengerjakan Yang ada panduan Wahyunya Ringan Enak Mudah Jajak Allah Kepada Ustadz Khalid Basalamah Habizahullah Semoga kita selalu Berpegang tuguh Di atas sunnah Dan selalu menjaga Kemurnian agama ini Dan tentunya kita ingin Agar ibadah kita Diterima Dan tidak sia-sia Semoga orang-orang Yang belum paham Lambat tahun Akan mengerti Dan paham Apa yang kita jelaskan Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton